Intro Pandemi COVID-19 membuat perekonomian di Bali terguncang dan memicu melemahnya daya beli masyarakat sehingga mengakibatkan terjadinya deflasi yang hingga September 2020 sudah mencapai minus 0,11% Kondisi ini diprediksi akan terus berlanjut hingga semester pertama tahun 2021 dan akan membuat sulitnya perekonomian pulih menjadi positif seperti sebelum pandemi Menurut ekonom Prof. Iwayan Ramanta deflasi merupakan penurunan harga barang-barang Kondisi ini terjadi menurunnya daya beli masyarakat akibat pandemi COVID-19 Menurunnya daya beli karena di satu sisi suplai barang-barang tetap tapi permintaan terbatas karena banyak masyarakat yang kehilangan penghasilan Debbie Lanjut dirinya mengatakan kondisi seperti ini diprediksi akan berlangsung hingga 3 bulan 1 tahun 2021 Deflasi saat ini sulit untuk didari meski seharusnya ada upaya yang bisa dilakukan namun memiliki resiko terhadap pertamanya kasus positif COVID-19 Di sisi lain diungkapkannya jika deflasi terjadi terus-menerus akan menyebabkan industri menurun dan pertumbuhan ekonomi lambat atau sulit pulih menjadi positif seperti sebelum pandemi Kunjungan wisatawan macanegara tentu menjadi harapan bagi Bali untuk pemulihan perekonomian namun dengan angka kasus positif yang belum menunjukkan penurunan membuat harapan tersebut harus dikubur kembali Dari sisi permintaan produk domestik regional bruto Bali harus mencari celah perdagangan luar negeri ekspor produk pertanian yang berpotensi di ekspor seperti vanili, kakao, ikan, dan kebutuhan pokok lainnya Wartawan bisnis Bali melaporkan